SBY dan Megawati akan bertemu PDIP ungkap jadwal petinggi Demokrat sebut siap maskris. Manuver Partai Demokrat pasca keluar dari poros koalisi perubahan yang sebelumnya diusung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS diakui oleh kedua kubu dari Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Partai Demokrat yang menurut pengabad lebih cocok bergabung bersama kubu Prabowo Subianto lantaran sejarah kedekatan keduanya lebih harmonis dibandingkan dengan kubu Ganjar yang dimotori Megawati. Namun dalam politik memang bersifat dinamis meski hubungan buruk antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati di masa lampau akan menjadi batu sandungan. Hal ini diungkapkan oleh pengabad politik Ujang Komarudin namun kehadir dari PDIP dan Demokrat membuka keran pertemuan SBY dan Megawati. Peluang ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto jika PDIP membahas peluang pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY. Hal ini diungkapkan Hasto sebagaimana dilansir Seri Jayapos dari Tribunews. Jika PDIP akan membahas rencana pertemuan itu setelah agenda konsolidasi Partai Pengusung Ganjar Pernowar Rampung pada Rabu 13 September. Sebab untuk diketahui PDIP tengah membahas tim pemenangan nasional Ganjar yang baru saja diresmikan pihaknya. Maka itu kemungkinan pertemuan antara SBY dan Megawati akan dibahas Rabu 19 September tersebut. Ditargetkan pada Rabu depan, maka agenda-agenda penggalangan termasuk parpol selanjutnya nanti akan dilakukan, kata Hasto. Sementara itu dari kubu SBY, Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitin Daun menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Menurutnya, sikap PDIP yang membuka peluang ketua umum PDIP dengan ketua Majelis Tinggi Demokrat itu merupakan hal yang sangat positif. Dikutip dari akun Twitternya, selasa 9 September 2023, Jansen memang tidak mau banyak berkomentar. Namun dia menyatakan kubu demokrat siap mengadakan atau mempertemukan SBY dan Megawati. Walau kami belum boleh komentar soal mau kemana ini, siap mas, gak apa-apa wis, dari perubahan menuju rekonsiliasi, baik untuk negeri, tembok Berlin, Indonesia, akhirnya bisa runtuh, kata Jansen. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman juga akan bicara, menurut dia, meski hubungan Megawati dan SBY dianggap kurang harmonis selama ini, namun faktanya SBY menghormati Megawati. SBY siap berkunjung jika Megawati bersedia menerima kunjungan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Sangat mungkin, saya rasa kita sangat senang apabila Ibu Megawati berkenan untuk menerima Pak SBY. Pak SBY siap, kata Benny di Kompleks Parlemen Jakarta. Benny menilai Megawati pun tidak pernah jahat dengan SBY, sehingga tidak ada alasan keduanya tidak bisa bertemu. Ibu Megawati tidak pernah jahat dengan kami, tidak pernah jahat dengan Demokrat. Lihat, Ibu Megawati tidak pernah jahat dengan Demokrat, tidak pernah jahat dengan Pak SBY, iya kan jelasnya? Lebih lanjut, Benny menambahkan SBY juga dinilai sangat menghormati Megawati. Sejarah lampau saat SBY masih menjadi presiden adalah fakta jika keduanya tetap berkomunikasi, meski lewat Taufik Kemas. Bahkan kata Benny, SBY lah yang meminta almarhum suami Megawati, Taufik Kemas, untuk menjadi ketua MPR RI. Saya rasa kami pun, Pak SBY pun menghormati Ibu Megawati, iya kan? Dulu Pak SBY lah yang meminta almarhum mendiang Taufik Kemas untuk menjadi ketua MPR jelasnya.